Tapi sama-sama cantik. Sama-sama cantik. Kalau enggak, aku kunciin di kamar, enggak boleh masuk. Hai guys, welcome back to our YouTube channel, Titi dan Tian. Dan sekarang aku pengen bahas sesuatu yang memang lagi hits banget kali ya. Yaitu drakor. Dan kita akan kupas tuntas soal drakor-drakor yang lagi hits. Terutama setahun belakangan ini. Aduh, ganteng banget, caon wu. Enggak dioperasi kan emang ganteng natural dari lahir. Jadi dari baby, maknya tuh pas dia lahiran, shock sendiri guys. Ganteng banget, begitu lahir gitu. Nah, kalau menurut kamu yang paling cantik diantara pemain-pemain ini, Pemain drakor ini siapa? Mukanya sama. Gue kalau ketemu lagi enggak bisa bedain. Ini. Siapa namanya? Joyenbin. Siapa namanya? Joyenbin yang main Vincenzo. Joyenbin yang main Vincenzo. Atau ini? Sayaji. Sayaji kenapa kamu bilang cantik? Rambutnya panjang, fotonya bagus sih. Hitam putih. Rambutnya panjang. Terus... Natural, kayaknya wajahnya natural, enggak full of makeup. Maksudnya, ini makeup-an atau enggak. Terus? Kalau yang ini, ya... Di rante semua ini yang paling cantik. Apa, mukanya wajahnya tuh cantik. Wajahnya cantik. Kalau aku nomor satu, ya ini. Sama sama kamu yang ini. Sayaji. Ya. Kalau menurut aku dia. Dia yang paling cantik. Oh, kita sama dong ya. Setuju ya, sama kita ya. Mirip istri enggak? Beda lah. Ini oriental, fotonya Indonesia. Tapi cantiknya sama enggak? Beda cantiknya. Beda cantik. Eh, beda lah cantiknya. Tapi sama-sama cantik. Sama-sama cantik. Kalau enggak, enggak aku kunciin di kamar. Dan sekarang ini aku pengen nge-review rating versi aku kali ya. Rakor favorit aku dari 1-10. Yang lagi hit sekarang. Rekomendasi yang pertama adalah Crash Landing on You. Yang udah pasti kayaknya semua orang suka ya. Ada Hyun Bin dan Son Yejin. Jadi Crash Landing on You ini berkisah tentang pewaris kaya raya Korea Selatan. bernama Yoon Seery yang kemudian melakukan paragliding dan terjatuh di Korea Utara. Jadi ini drama percintaan. Beda negara antara tentara dari Korea Utara dan cewek asal Korea Selatan. Ini bener-bener tegang, romantis, bikin deg-degan. Dan bikin kita... Waduh! Tuh, sampai ada geledek segala macam kan? Lagi membahas Crash Landing on You. Bikin deg-degan, guys. Karakternya bener-bener oke banget. Mereka bener-bener merasuk sama karakternya dan kemestrinya. Sampai akhirnya ternyata di dunia nyata jadian beneran, guys. Dan semuanya fans-fansnya bener-bener sangat-sangat mendukung mereka. Melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pokoknya Crash Landing on You sih recommended banget, guys. Kalian wajib nonton. Oke, Crash Landing on You. Karena aku kecintaan banget sama drama ini. Dan aku suka banget-banget semuanya. Ratingnya dari 1 sampai 10, 9, guys. Oke, yang berikutnya. The King Eternal Monarch. Drama ini ceritanya lumayan rumit, guys. Serial ini mengangkat kisah dunia paralel. Dimana setiap manusia memiliki kembaran di dua dunia yang berbeda. Republik Korea dan Kerajaan Korea. Pemainnya ada Yayang Aku, Lee Min Ho, dan Kim Go Eun. Dan genre-nya Romance Fantasy. Kalau dari cerita sih konsepnya oke. Konsepnya menarik banget. Terus dari set juga mendukung. Bagus banget. Bener-bener penggambarannya tuh emang berasa beda dua dunia gitu. Antara Republik Korea dan Kerajaan Korea. Drakor selalu settingnya emang selalu keren sih. Maksudnya gak diragukan lagi. Jadi emang penggambarannya oke. Cuma mungkin kalau menurut aku, kalau actingnya Babang Lee Min Ho itu memang cucok, ganteng. Dia tuh emang gagah perkasa gitu ya. Ya cuma mungkin menurut aku bisa lebih bagus lagi kalau Babang Lee Min Ho lebih mesra lagi sama Kim Go Eun-nya. Kalau ratingnya dari 1 sampai 10, ratingnya Babang Yayang Aku, Lee Min Ho, 8. Oke yang berikutnya Vincenzo. 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 Ini drama tentang karakter bernama Vincenzo Cassano. Seorang pengacara dan mafia Italia yang seorang keturunan Korea. Tapi kemudian dia diadopsi oleh keluarga Italia usia muda guys. Pemainnya Song Jong-ki dan Yon... Gimana tuh ngomongnya ya? Jon Yeo Bin. Jon Yeo Bin. Oh iya, aku taunya Chayong aja. Nama aslinya aku gak terlalu ngasih gitu. Cuma genre-nya ini dark comedy. Pertama kali nonton tuh kayaknya penggambarannya wow, wow gitu. Dia bener-bener cool banget kan. Kayak jebret ngebakar ini ya perkebunan ya. Perkebunan anggur. Wah gila ini gagah banget nih. Yon Song Jong-ki gitu kan. Tiba-tiba jadi kayak komedi gitu. Aku tadi sempet kayak aduh apaan sih gitu kan. Ternyata aduh jangan sampai kamu nonton episode ke-2345 ya. Aduh bener-bener sampai aku begadang banget sih. Bener-bener apa ya bagus banget gitu. Maksudnya gak ketebak gitu loh. Lebih aku suka lagi tuh kok dia bisa. Lagi tengah-tengah tegang. Lagi tengah-tengah yang emang serem banget. Tiba-tiba ada komedinya juga disitu. Itu bener-bener hebat sih menurut aku sutradaranya sih. Aku salut banget sih. Bisa bikin kita gemes dan rasanya tuh kalau ngeliat Song Jong-ki tuh kayak wangi gitu loh. Kayak iya gak sih? Dia tuh kayak mafia. Kayak ke tempat-tempat yang kayaknya yang serem-serem. Gang-gang kecil yang kadang-kadang ke tempat kumuk. Tapi tetep gayanya tetep keren. Ya tetep ganteng aja gitu. Mau lo ke tempat yang jelek kalau lo ganteng ya ganteng aja. Dan ratingnya dari aku dari 1 sampai 10. 9 juga. The Penthouse. Waduh ini. Drama tentang masyarakat kelas atas yang tinggal di apartemen mewah dengan 100 lantai. Para penghuni apartemen ini memiliki banyak rahasia dan ambisi masing-masing. Genre-nya suspense drama, crime, revenge, thriller, mystery. Waduh ini ya Penthouse. Keren banget. Dari awal dia tayang episode 1. Udah langsung diikat gue guys. Gak bisa lepas gue. Bawannya pengen ikut terus nonton sampai berapa episode. Karakternya banyak banget. Tapi setiap karakter tuh punya ciri khas masing-masing. Dan emang itu keren banget. Dari yang ABG-nya sampai yang udah dewasanya itu mereka bisa membawa kita larut ke ceritanya dengan sangat keren. Suaranya juga bagus-bagus. Bajunya bagus-bagus. Secara visual juga bagus. Di apartemen yang mewah kan buat kita yang seneng halu-halu gitu ya. Seneng bermimpi. Seneng aja liat yang mewah-mewah gitu. Nontonin. Uh gini ya gini ya gitu. Yang kayak gitu yang. Uh uh uh. Ratingnya 1-10. 9. It's okay not to be okay. Kekuatan terbesar It's okay not to be okay. Terletak di kisahnya sendiri yang mengangkat isu kesehatan mental. Kisah tentang orang-orang yang haus cinta dan kasih sayang. Mengalami trauma dalam hidup. Lantas bertemu. Menumbuhkan rasa satu sama lain. Dan berakhir dengan saling dukung dan saling cinta. Pemainnya Yayang Kim So Hyun. So Ye Ji dan Oh Jung Se. Bener gak yang ngomong gitu guys. Jangan dibully kalau salah ya guys. Ganteng, cantik semua. Kim So Hyun juga. Tadinya aku be aja ngeliat dia. Tapi ternyata disitu. Tuh ganteng banget. Disitu sama di ini nih ganteng tuh. Abis itu aku langsung nonton filmnya yang pertama banget tuh dulu. Apa sih? The Moon. The Moon. Apa gitu. Pokoknya yang dia jadi raja. Aduh gagah banget disitu. Gagah perkasa ganteng. Abis itu aku langsung nonton semua filmnya Kim So Hyun. Aduh ganteng banget nih cowok gitu ya. Maksudnya lucu banget. Ya tetep sih yang kamu yang paling ganteng ya. Yang kalau yang nonton disini Tian. Kerennya ini mengangkat isu kesehatan mental yang memang lagi ramai banget sekarang ini lagi istilahnya apa ya. Dikampanyekan ya. Ya banyak banget pesan-pesan moral yang didapet dari sini. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu masalah itu ada yang kita anggap kecil. Tapi bagi sebagian orang itu bisa besar gitu. Jadi emang kita harus hati-hati banget. Gak boleh sembarangan ngomong sama orang segala macam. Itu contoh lah yang aku dapet pelajaran banget juga. Kalau aku sebagai sisi orang tua. Jadi pelajaran banget buat aku. Memang kalau misalnya kita mendidiknya baik. Dia akan menjadi pribadi yang ramah gitu ya. Penyayang. Tapi kalau misalnya sebaliknya dia akan menjadi pribadi yang dingin. Jadi ya memang bagus juga nih pelajaran buat orang tua juga. Untuk tips parenting gitu. Untuk ratingnya aku pengen kasih dari 1 sampai 10. 8. Oke kan? Nah sekarang ini adalah My Love from the Star. Drama ini mengisahkan tentang alien yang mendarat di bumi sejak masa dinasti Joseon. Dimana sekarang dia terlibat hubungan yang rumit dengan seorang aktris. Hingga tumbuh menjadi rasa cinta yang pelik antara alien dan manusia. Pemainnya Jun Ji Hyun dan Kim Soo Hyun. Genre-nya romance, comedy, fantasy. Ini tuh lucu banget sih. Jun Ji Hyun tuh selalu menjadi aktris favorit aku. Dia tuh cantik tapi bisa konyol juga. Bisa seru juga. Lucu banget. Jun Ji Hyun tuh emang keren banget. Dan dia chemistry-nya pas banget sih sama Kim Soo Hyun. Acting-nya sama-sama keren berdua. Ini nih My Love from the Star tuh bener-bener drama yang bisa aku tonton berkali-kali. Ini bener-bener dari ratingnya 1-10 aku kasih 7,5. Kalian menghibur juga, seru juga. Yang berikutnya adalah Startup. Berkisah tentang perjuangan bisnis anak muda untuk merintis perusahaan baru. Jatuh bangun mengejar mimpi dalam drama startup diperankan oleh aktor dan aktris kebanggaan Korea Selatan yaitu Bae Suzy, Nam Jo Hyuk, dan Kim Hyun Ho, dan Kang Hana. Janrenya romance. Ini tuh emang gemes banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terus pada pintar-pintar. Dan sekalian kita sambil belajar juga guys soal startup. Susah-susahnya dunianya gitu segala macem. Penggambarannya, settingnya semuanya bener-bener kayak real banget. Surprisingly ternyata pemeran cowoknya tuh bikin kita seneng juga. Han Ji Piong ya kalau gak salah karakternya. Ganteng, muda, kaya raya, baik hati, sering menolong. Itu emang cowok idaman banget. Bener-bener bikin kita bingung. Walaupun ujung-ujungnya kita tahu pasti emang 6 dosan. Tapi maksudnya kita tetap ngarep ada kajaiban dunia gitu tiba-tiba sama Han Ji Piong. Karena emang aku seneng sama dia, ganteng, lucu, gemes gitu. Tapi yang satunya juga sih, ah aku jadi labil. Ganteng semua. Gimana kalau kedua-duanya ya, Sus? Yang paling mencuri perhatian juga neneknya nih. Itu bener-bener actingnya bagus banget guys. Dia bener-bener bikin kita nangis. Terus aku pernah ketawa nangis waktu lagi nyebrang. Lagi nyebrang ferry dari Banyuwangi ke Menjangan. Emang itu bisa bikin kita nangis. Bener-bener nangis juga sampe ber-ber-ber gitu. Jadi ini emang startup ringan tapi deep juga. Kalau rating dari 1 sampe 10 aku nilai 8. Yang ke-8 adalah Itaewon Class. Itu berkisah tentang anak-anak muda yang dimainkan oleh Park Seo John. Itu juga kesayangannya aku. Itu bener-bener dia keren banget mainnya disitu. Itaewon Class. Dan ceritakan tentang mantan terpidana Park Seo Roi. Yang kehidupannya telah berbalik setelah dia dikeluarkan dari sekolah karena meninju perundung dan ayahnya terbunuh dalam suatu kecelakaan. Sedih banget. Bagus banget. Dan ini bener-bener untuk kalian yang pengen ngebisnis kali ya. Disini emang diajarin banget. Keren sih guys. Perjuangan dia meniti karir sampe jadi sukses. Meniti usaha. Menjalankan usaha dari nol banget. Ratingnya aku kasih 8. Oke kan? Yang berikutnya adalah The World of the Married. Menceritakan pasangan kekasih yang hidup rumah tangganya. Berantakan karena pengkhianatan suaminya. Beuh. Ini bikin gemes banget gengs. Aduh. Ini tuh bener-bener bikin emak-emak sedunia. Emak-emak se-Indonesia gemes banget. Sampai kemarin sempet heboh ya. Aktrisnya sempet dibully ya. Di apa namanya. Di Instagram. Di social media. Aduh kenapa jadi aktrisnya yang kena. Dia kan gak tau apa-apa. Berarti dia mainnya bagus dong. Sampai dibully. Jangan ya gengs. Kita kalo bisa emang boleh kesel. Tapi jangan terlalu kebawa banget. Sampai bisa ngebully orang. Tidak baik. Dan sebenernya mereka kan cuma profesional aja menjalankan peran gitu kan. Semuanya banyak pelajaran yang didapat dari semua drama-drama ini. Karena acting pemainnya keren banget. Ini sembilan. Ah gila. Sampai gue udah gak tega ngeliatnya. Saking nyorang menderita banget ya. Yang istri pertamanya tuh. Kasian banget sih lo. Gue bawanya pengen peluk. Pengen. Aduh yang sabar ya emak actingnya top banget gengs. What's wrong with the secretary Kim? Ini mah drama gemes-gemesan aja sih. Antara bos sama sekretarisnya. Sekretarisnya cantik banget gengs. Dia emang bener-bener bening banget. Cantik banget. Bosnya juga yang bucin banget sama dia. Itu lucu banget bucin-bucinnya. Yang kayak gemes-gemes gitu. Gak diangkat telponnya. Diem aja atau apa ya. Itu mah buat orang yang lagi di mabuk cinta tuh. Gemes banget nonton ini. Kalian wajib banget. Acting lebay-lebaynya. Part Sejon. Di sini dia ganteng banget guys. Kalian harus nonton. Ganteng banget. Dari ratingnya aku kasih 1-10. 7,5. Yeay. Itu tadi rekomendasi aku untuk drama Korea. Yang aku sukain. Jangan baper ya guys. Itu kan menurut aku relatif dong. Ya gak? Tampun. Kalau misalnya idolanya kamu. Ternyata nilainya gak terlalu gede-gede banget. Katiti tunggu belum selesai. Kenapa? Aku mau ngasih challenge ke Katiti untuk nyanyi lagu seriosa yang di penthouse. Gimana? Terima tantangan? Yang rame di tiktok itu ya. Betul. Kok dulu gak bisa ya? Waktu lagi nonton. Gue harus gak boleh menyerah gengs. Gue harus bisa. Berona, aku padamu. Susah gengs. Ikutin Berona. Gue kayak nyari angle. Gue lupa. Kalau di kamerain gue susah. Kalau itu gue inget. Ada yang nangis lagi. Gue lupa. Hahaha 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 Oke guys Kalo kalian punya rekomendasi drakor Yang lain yang buat aku tonton Yang jadul-jadul yang sampe yang Sekarang juga kasih tau ya Nanti aku pengen nonton juga Walaupun ga mungkin juga sama suami Karena suami ga suka nontonnya Halu-halu sendiri ya kan malem-malem Sambil nonton Oke thank you bye bye